selamat menikmati enggak itu karena menonton video mana ambil ya ambil dari tadi enggak ada yang kasih tau ya sejak kapan adanya oh berarti dari awal tahun ajaran sudah ada pertengahan tahun pas tahun ajaran baru itu buat apa itu masuk-masuk nulis apa roksun sebenarnya kita nonton video ini dalam rangka ini selamat menikmati apa ini artinya word itu dunia antibiotik itu awareness itu apa awareness itu kesadaran terus weeknya adalah pekan berarti nembaknya kesini ya wah tau begini nih harusnya dari dulu aja nih pakenya ini kayaknya dimajukan aja deh kan dia dekat gitu ya bisa besar berarti selama ini jarang yang pakai oke oke Tidak apa-apa. 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 Jadi gunakan antibiotik itu secara cerdas, best care. Tentu kita akan bisa mendapatkan perawatan atau pelayanan yang baik. Sekarang kita akan, saya setelkan dulu nanti saya ulangi lagi dengan terjemahannya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Antibiotik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa. Tidak apa. Cold. Ini kan kalau bahasa biasanya apa artinya. Dingin. Kalau kita pakai Google Translate, dia menerjemahkannya sebagai pilek. Jadi kalau Anda kena pilek, kalau Anda kena flu, Anda sebenarnya ingin cepat bisa sembuh atau feel better. merasa lebih baik nah kadang-kadang kata dia kita kan anak sering ini ingin menggunakan antibiotika agar kita merasa lebih baik, tapi coba katanya ini lupa untung ada perpanjangan tidak mau balik jadi katanya sering sekali anda minta kepada dokter itu untuk diberikan antibiotik sehingga anda bisa cepat sembuh tapi itu tidak secepat yang anda inginkan memang secara teori antibiotik itu memang menyelamatkan nyawa dan memang terbukti bahwa penyakit-penyakit seperti apa? ini sangat luar biasa dulu ya dulu kelas ini apa yang mana dulu ya saya pernah setelan film TBC ini belum pernah dulu ya jadi dulu kita pernah setelan film TBC ya jadi digambarkan bagaimana kalau orang kena TBC zaman dulu itu sudah apa? persiapan mau mati atau meninggal karena sekali narknasi dengan TB saat itu belum ada obatnya 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 ya nah sekarang ini sudah sangat luar biasa makanya TBC sangat bermanfaat tapi katanya tidak semua penyakit itu memerlukan antibiotik jadi kalau Anda memberikan antibiotik sementara Anda tidak memerlukannya maka efek samping bisa mengenai Anda nah ini berikut ini dia menggambarkan beberapa efek samping yang terjadi pada orang yang menggunakan antibiotik yang tidak diperlukan those side effects can include a rash ya rash itu apa? kita menculukan dulu semua ya rash, dizziness nausea, diarrhea, yeast infections and an infection called Clostridium difficile also side effects can include a rash, dizziness, nausea, diarrhea yeast infections nah ini ya jadi rash itu adalah apa? kemerahan di di kulit ya 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 apa pokoknya dia kalau habis minum obat kemudian timbul kemerahan di kulit nah itu kita curiga kalau efek samping daripada obat ya makanya sekarang ini kan lagi ada ini ya apa meso ya nah ya apa meso ini? ini anak farmasi harusnya terbiasa dengar ini apa meso artinya? monitoring efek samping obat ya ini lembarnya kuning ya jadi sebenarnya semua para dokter itu ya itu di semua ruangan di semua pelanang kesehatan di praktek ya mereka harus punya sebenarnya meso ya assalamualaikum assalamualaikum ya jadi mereka harus apa? ada upaya monitoring efek samping obat nah hal seperti ini harusnya diperhatikan ya kemudian nausea itu apa? nausea itu mual ya kemudian diare ya diare diare yeast infection apa itu? yeast itu adalah ini apa? jamur ya nah ini penting ya makanya pada ini pada apa? pada wanita yang terlalu banyak mengkonsumsi antibiotik ya itu bisa nanti muncurnya itu ini itu jamur yang tumbuh di di vagina ya jadi ini kalau dokter buka ininya apa nih? pakai cocor bebek itu itu nanti di vagina itu banyak sekali putih-putih ya nah itu adalah jamur ya nah makanya sebenarnya kalau dalam konteks yeast ini bisa di mana-mana ya makanya sekarang itu yang namanya jamur itu dia bisa berada di saluran pencernaan dia ada di saluran kemi ya dan juga bisa di alat kemaluan ya makanya pengguna antibiotik itu tidak boleh sembarangan ini sangat terkenal ya jadi Clostridium difficile ini ini infeksi yang bisa mengakibatkan gangguan pada usus ya nah memang kalau gejalanya pun juga bisa diare ya karena kan itu kenanya di mana itu usus usus besar ya jadi gangguan pada usus besar itu umumnya menyebabkan gejala diare ya nah cuma ini sangat klasik ya kalau Clostridium difficile ini jadi sangat menjadi trademark ingat ya fluoroquinolone ya itu sangat ini kalian kalau obat obat itu kan kenal namanya nah apa ini broad spectrum narrow spectrum ya jadi obat itu ada yang punya spektrumnya itu luas bisa misalnya apa gram positif bisa gram negatif ada yang hanya gram negatif saja ada yang gram positif saja kalaupun misalnya diagram positif saja hanya kuman tertentu dari gram positif yang bisa diobati jadi obat itu semakin dia semakin spesifik maka efek sampingnya pun juga semakin besar termasuk apa tadi fluoroquinolone ya jadi katanya sering sekali obat-obat seperti itu diberikan meskipun itu bukan merupakan obat yang direkomendasikan ya terapi yang direkomendasikan jadi katanya pemberian antibiotik yang tidak pada peruntukannya bukan hanya mengakibatkan efek samping tapi juga menimbulkan apa katanya tadi resistensi mikroba atau resistensi bakteri jadi kalau resistensi bakteri ini artinya apa obat yang pada awalnya bisa digunakan untuk membunuh kuman sekarang kumannya tidak bisa dibunuh prinsip yang selalu saya ajarkan bahwa saya dari awal gunanya bakteri gunanya antibiotik kalau ini adalah bakteri dia itu bertujuan untuk apa antibiotik itu membuat apa jadi ibarat balon itu dia dikasih jarum memecahkan dinding balonnya nah setiap bakteri itu punya apa dinding dinding sel ya nah apa gunanya antibiotik ini dia menyebabkan terjadinya lisis lisis daripada dinding sel nah sehingga kalau virus itu tidak punya dinding sel makanya kalau virus dikasih antibiotik tidak ada gunanya ya makanya kalau dia digunakan tidak pada tempatnya terjadi resistensi antibiotika nah sebenarnya nanti akan kita lihat beberapa penyakit itu jadi sebenarnya kan kalau yang namanya ini kalau kita berobat ya kalau di luar itu kalau dokternya ragu ya apakah ini karena virus atau kena bakteri biasanya mereka swab ya swab itu diapain jadi swab itu diambil pakai lidi ujungnya ada apa kapas ya orangnya suruh buka mulut nah ya kemudian sini ada tenggorokannya ya jadi ini dimasukin di sini dikenain di sini kemudian swab itu ditaruh di mana di kaca ini petridis ya ini ada agar agar seborot ya ya ini gambarnya gimana nah susah banget ini gambarnya ya kita lihat aja dari atas ya ini kan piringan ya jadi nanti kalau ini sudah diambil di di apa nih di swab gitu ya gitu tenggorokannya nanti kapas itu diginikan nih di atas agar seborot ini kemudian nanti ini disimpan di tempat yang steril ya nah kemudian nanti dilihat apakah ada pertumbuhan bakteri ya nanti setelah bakterinya tumbuh diambil dilihat di mikroskop jenis kumanya apa nah kemudian ditaruh berbagai macam apa antibiotik ya ada ampisilin emoxicilin kotrimoxazol koramfenicol kanamisin dan lain sebagainya sudah gak apa lagi obat-obat ya siprofloksasin dan lain-lain ya nah kita akan lihat ya azitromisin jadi apakah ketika obat ini diletakkan di di kumpulan bakteri tersebut apakah bakterinya masih tumbuh atau tidak ya nah kalau ini kalau di sekitar bakteri tersebut di sekitar bakteri di sekitar antibiotik tersebut tidak tumbuh kuman ya nah ya contohnya kita ini jadi contohnya di antibiotik ini ada halo artinya apa disini semuanya tumbuh kuman tapi disini tidak tumbuh kuman di sekitar dari antibiotiknya nah berarti apa antibiotiknya masih sensitif ya nah karena antibiotiknya masih sensitif ini bisa digunakan untuk mengobati pasien tersebut nah tapi kalau ditaruh taruh tetap saja tumbuh berarti kumannya sudah resisten ya dia tidak lagi apa nih tidak lagi mempan pakai obat tersebut nah itulah bahayanya dari penggunaan antibiotika yang tidak pada tempatnya ya bisa mengakibatkan terjadinya resistensi kuman jadi bayangkan ya di Amerika itu ada berapa 2 juta ya 2 juta orang yang terinfeksi apa atau yang terkena bakteri yang resisten antibiotika itu repot ya kalau TBC saja ya TBC itu ada namanya ini ya ini sehinggatan apa kemarin MDR-TB itu artinya multi drug resistant TB ini repot obat TB saja sudah berapa Rifampicin Rifampicin Isoniazid terus apa lagi apa yang ini R H Z E apa ini Rifampicin Isoniazid Pirazinamid sama Etambutol itu RHZE kalian mesti hafal nih ini kan paket ini obat paket ya nah kalau dia ini dia sudah gak usah resisten aja ya misalnya dia masuk kategori 2 ya mesti tambah sama apa tambah sama kanamisin ya eh bukan kanamisin ya salah saya streptomisin ya ya itu yang disuntiknya berapa disuntik setiap hari selama 2 bulan wow luar biasa ya disuntik setiap hari selama 2 bulan ya nah makanya ditambah lagi kalau multidrug resisen ini ada lagi obat-obat yang lain ya kayaknya kanamisin sama apa gitu yang lain ya nah makanya orangnya harus berobat setiap hari ke rumah sakit disuntik ya luar biasa ya jadi katanya antibiotik tidak diperlukan untuk apa tadi col flu raninos apa ini sebenarnya antara col sama raninos kurang lebih aja ya tapi mungkin raninos ini lebih lebih ini kalau raninos itu ini dia pilek cuma sampai meler gitu itu namanya raninos ya col itu pilek juga flu influenza nah ini dia diperlukan untuk mengobati apa strap trot ya nah sebenarnya strap trot ini nanti dibedakan antara ada strap ada sore ya jadi short trot itu disebabkan oleh virus strap itu disebabkan oleh apa strap terus ingatan apa ya tadi jadi